Jadi sampen tinggalnya disini pakai lampu Anu itu? Pilip-pilip Yang pakai minyak tanah Yang minyak tanah? Oh, lampu pilip betul Jadi lampunya masih pakai minyak tanah itu ya Rencana kalau ada uang mau Anu nyalur di situ, di sebelah Hmm, gitu Anu Mas, tengah mati nyari uang di Jawa Masalahnya Anu, main ijasa Karena saya kan ijasa cuma nesent Begitu Biar di perusahaan juga harus pakai ijasa Masalah kan di sana banyak pabrik juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube semuanya, dimanapun kalian berada Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Teman-teman sehat, sehat-sehat dan semuanya sehat Jadi Sahabat Info Desa sekarang disini ini kurang lebih jam Setengah sembilan ya Jam setengah sembilan Nah, saya sekarang lagi berada di desa tetangga Di desa Alebo Desa Trans juga Tahun 1973 Teman-teman Jadi sekarang saya ingin Mencoba Menemui Mas-mas yang ada di sana Nanti kita tanya-tanya Jadi tadi saya muter-muter ya Cari-cari petani Saya ketemu dengan ini Melihat ada Rumah ya Di Pokoknya sudah dekat dengan hutan teman-teman Makanya saya coba ingin Saya coba ingin Ketemu orangnya Jadi nanti dari mana asalnya Kenapa bisa tinggal disini teman-teman Oke Bagaimana keseruannya Ikuti terus video saya Jangan di skip Oke teman-teman ya Seperti ini Jadi itu di depan saya ada Rumah ya Ini Saya lihat Menyendiri Teman-teman Di tengah Apa Bukan hutan juga sih Di perkebunan ya Tapi jauh dari perkampungan Nanti kita tanya-tanya orangnya ini Dari mana Tapi lengkap ini Burung-burungnya lho Assalamualaikum mas Waalaikumsalam Nah saya ketemu dengan masnya ini Jiaba tangan Disik mas Nah ini tadi saya jalan-jalan Keliling-keliling ini mas Keliling-keliling muter Saya cari-cari petani Makanya kok saya lihat Sampean gitu Terus sama ini sudah lama disini Hampir satu tahun lebih Tinggal di Kebun Iya kebun ini Sebelumnya di mana mas Ya sebelumnya di bagian Lamoso Lamoso itu di mana Fabrik Tebu Di bagian Anu Apa Mauwila Mauwila sana Terus sama ini asalnya dari mana Jawa Barat Cirebon Jawa Barat Cirebon Jadi sahabatin budesia Ternyata masnya dari Jawa Barat Cirebon Leni Aktifitasnya apa sekarang Ya mau anu Bertani Mau itu Tadi saya lihat Babat itu Ya udah Tanam sayur Dilanjut aja Sambil kita ngobrol-ngobrol Oke Ayo nanti Sambil enak ngobrolnya Kalau dilanjut Sampai kerja Saya ganggu-ganggu sedikit Nah ini lor ini Banyak burungnya ini Ini sampen dapat dari mana ini mas Beli mas Di ternak Saya ternakin diri Ternak terus dijual juga Jual anakannya Jadi sahabatin budesia yang butuh burung Ya Areal kendari Konawi selatan Yang butuh burung ini Burung apa ini Lovebird ini Ini masnya juga jual ini Jualan ini Ini sampen Apa Sendiri Maksudnya Kasih anu sendiri Nah kita lihat Kita lihat masnya yang lagi Ini bersih-bersih ya Ternyata Beliau ini dari Cirebon Cirebon Jawa Barat Tuh Lagi bakar-bakar Ini sudah Satu tahun Di Sini Terus ini rencananya mau ditanamin apa mas Ini Kangkung Bayom Oh Kangkung Iya sama Lombok Sebelumnya sudah pernah tanam Sudah Berarti sekarang panenannya Itu tadi kacang Kacang Harganya sekarang berapa Harga kacang panjang Kalau masalah harga Saya tidak tahu Itu urusan istri Masalahnya kan Yang nanamkan istri Kalau saya kan kerja di luar Di somel Oh ini yang nanam istrinya kita Iya Cuma saya bersih-bersih doang Oh begitu Berarti istrinya ada disini juga Ada di Kampung Kampung mana Lagi Ya beli jajannya anak Tapi tinggalnya disini Iya Sama-sama Sama berapa orang yang disini Dipondohin Ada empat Sama mertuaku Mertuanya Mertua perempuan Kalau laki-laki di Jawa Yang mertua perempuan Baru datang juga Iya Sudah lama Hampir dua minggu ya Oh baru Dulu Dulu sempat Ikut disini Tapi pulang Tahun kemarin Ngomongnya Sudah betal Tapi disana ada masalah sedikit Jadi kesini lagi Terus samain ada keluarga disini Kalau bapak sama ibu Udah gak ada Nggak maksudnya keluarganya Samain disini Di Jawa semua Oh kok tiba-tiba Udah langsung merantuk kesini Itu bagaimana ceritanya Mas Ya namanya nasib Mas Oh nasib Iya Kayak nanu Mulai dari nol dulu Jadi masnya ini Dari Cirebun Yang merantuk Kesini teman-teman Awalnya mas Yang ngajak samping kesini Ini siapa Istri saya Istri saya Dulu kan ikut teran Istri saya Sama mertu aku Iteran dimana itu Di bagian buton tengah Di bagian buton tengah Tapi cuman disana Penduduknya dulu Masih sepi Jadi tidak betal Jadi lari kesini Teran di buton tengah Terus lari kesini Yang tunjukkan Lokasi disini siapa Ada temannya Oh temen Ini lahannya samain sendiri Atau Punya orang Punya orang Cuman ngikut anu aja Oh gitu Termasuk di rumahnya Juga itu Nampetin lahannya orang Lahannya siapa Mas Orang kampung Siapa itu Tidak tahu orangnya Tidak tahu Tapi rumahnya Tidak tahu Tapi ngomong Yang punya orangnya Anu Lagi di luar negeri Di Malaysia Oh di Malaysia Jadi saya Anu Iya Jadi sahabat timbul desa Nah ini Lahannya Ternyata masnya Ini garap punya Orang ya Beliau ini Merantau ini Baru satu tahun Disini Baru satu tahun mas ya Ini ada tanaman Kacang panjangnya Ini istrinya yang nanam Ini ternyata ini Terus itu ada Kangkungnya Ini kangkungnya Kok begini ini mas Tidak ada hujan mas Oh tidak ada hujan ya Tuh Tidak ada hujan ya Sahabat timbul desa Akhirnya Memang di desa Alebo ini Kalau Kemaruh susah ya Airnya Karena memang Disini Susah air memang Mata airnya itu Jauh ya Disini ada tinggalnya Tidak pakai lampu Pakai minyak tanah saja Jadi sampai tinggalnya disini pakai lampu anu itu Pilip-pilip Yang pakai minyak tanah Yang minyak tanah Oh lampu pilip Jadi lampunya masih Pakai minyak tanah itu ya Berjana kalau ada uang mau anunya lor disitu Di sebelah Hmm gitu Beli kabel Jadi masnya ini lor Disini baru satu tahun merintis ya Namanya nasib mas ya Sampai nikahnya sudah lama? Hampir dua tahun ya Eh dua tahun apa tiga tahun Tiga tahun ya Tapi nikah di bagian Bandung Dulu kan kerja di Bandung Istrinya kita Saya sama istri saya Oh begitu Satu tempat kerjanya Di Jawa sana Mertua duluan teran di Buton Iya di Buton Terus sampean Habis nikah langsung ikut ke Buton Ke Buton tuh Kalau di Buton saya tidak ikut Pas sudah di Buton Mertuaku sudah ada disini Saya langsung kesini Oh yang duluan disini mertuanya sampean Kalau saya baru-baru di Sulawesi Oh begitu Kalau mertuaku kan sering anu Bolak-balik ke Jawa ke kendari Terus mertuanya kita Sekarang aktivitasnya apa? Anu ikut sama Mantunya Lagi babet-babet Oh ada Ada anaknya juga disini? Ada Oh berarti sudah ada keluarga disini Gitu Iya Jadi mertuanya kita duluan disini Pulang lagi Kembali lagi kesini Kok sampai kesini mas? Maksudnya Kenapa Kenapa Tidak di Jawa saja? Anu mas Tengah mati Nyari uang di Jawa Masalahnya anu Main ijasa Karena saya kan ijasa Cuman SMP Begitu Biar di perusahaan Juga harus pakai ijasa Masalah kan disana Banyak pabrik juga Sama disana Sebelumnya kerja di pabrik? Di bagian pucal Jaga tempat pucal itu? Iya Kasir Cuman kalau Istri saya Di bagian hotel Iya Semacam Cleaning service Berarti bertani ini Barusan ini Baru disini ini Baru belajar bertani Ternyata baru belajar bertani Ini istrinya juga Dulunya kerja di Perhotelan Sekarang Belajar bertani Tanam kacang panjang Dari nol lagi mas Anaknya sudah berapa mas Baru satu Umur mau masuk 5 Mau masuk TK Sudah sekolah Ya rencana tahun ini Rencana tahun ini Jadi ya luar biasa ya Perjuangannya mas Dari Jawa Jauh-jauh kesini lor Lempetin punya orang Tinggal di Tapi sebelumnya Ada keluarganya juga Dari mertuanya ya Hanya masnya ini Baru saja ini Ini enggak apa-apa mas ya Saya syuting-syuting mas ya Oh enggak apa mas Iya Biasa waktu Burung aja begitu Dulu kan Anu Ternakan Anu Apa Love 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 Ada konten-konten Begitu Temanku Iya Nanti dilihat di Youtube mas Ini Di Info Desa Channel Info Desa Channel Terus Kalau malam berarti Pihai mas Kalau malam Itu pakai lampu Lampu Untung anak Anak saya Indah Indah Oh gitu Seperti Ada teman Ngobrol Berarti Sudah Nggak Nonton Nonton Jadi sudah Tidak pernah Nonton Televisi Selama disini Loh Karena lampunya Juga Tidak ada Tuh Rumahnya Di sana Nanti kita Coba Lihat Rumahnya Nah Ini Perjuangan Yang cukup Luar biasa Baru Bertani Baru Belajar Tapi Tangannya Samen Baru Belajar Bertani Tidak Anu Tidak Bengkak Bengkak Itu Anu Bengkakan Anu Megang Megang Anu Apa Tayu Ini Teman Teman Ini Dulunya Dimana Apa Itu Dulunya Sebelum Ini Belum Peran Megang Canggul Belum Pernah Kalau Untuk Di Jawa Biasa Membentuin Anu Dulu Waktu Masih Ada Bapak Di Sawah Sudah Sudah Pernah Nyanggul Sudah Pernah Kalau Nyanggul Tidak Cuman Nanam Nanam Padi Berarti Di Jawa Orang Tua Sudah Ninggal Semuanya Waktu Bulan Bulan Berapa Tiga Bapak Saya Meninggal Tahun Ini Tapi Sampai Disana Tidak Ada Tanah Apa Di Jawa Kalau Masalah Tanah Ada Cuman Masih Kosong Belum Bangun Itu Kenapa Tidak Dimanfaatkan Yang Tanah Disana Masalah Dananya Oh Begitu Berarti Disini Rencananya Cari Ya Rezeki Dulu Baru Kalau Ada Rezeki Pulang Lagi Gitu Begitu Itu Yang Orang Orang Puton Tapi Istrinya Orang Sunda Tasik Sudah Lama Itu Itu Merantut Juga Kalau Dia Dulunya Tinggal Di Puton Begitu Yang Anak Saya Yang Paling Kecil Jadi Mas Luar Biasa Dari Cirebon Sahabat Tidak Siapa Tau Yang Dari Cirebon Dari Jawa Barat Jawa Barat Ada Orang Cirebon Ternyata Merantau Disini Baru Pertama Sudah Satu Tahun Disini Dan Beliau Langsung Belajar Bertani Berarti Setelah Selain Bertani Juga Sampain Ada Kerjaan Di Luar Dimana Itu Di Somel Di Somel Teman Teman Nah Ini Pertanian Nyi Istrinya Yang Tanam Nikat Anu Kacang Tidak Apa-apa Kira-kira Keluatan Istrinya Itu Nih Tuh Loh Istrinya Disana Mas Lagi Babat Istrinya Cari Cari Beras Ya Saya Lihat Ya Istrinya Sunda Terus Mertuanya Kita Yang Perempuan Ada Disini Di Rumah Itu Berarti Berarti Kalau Malam Tidak Keluar Keluar Kalau Keluar Paling Ya Main Sebentar Terus Pulang Tapi Kan Sudah Banyak Teman Teman Disini Lumayan Perjuangan Hidup Harus Bersabar Mas Kuncinya Luar biasa Sahabat Inbodesa Jadi Bagi Teman Teman Yang Ada Sahabat Inbodesa Yang Diberi Rezeki Lebih Bersyukur Kita Lihat Merantau Dari Cirebon Kesini Ya Enggak Bawa Apa Istilahnya Berdua Dengan Istrinya Terus Disini Minjam Lahan Ke Orang Disuruh Pakai Jadi Kehidupannya Seperti Ini Inilah Perjuangan Hidup Sahabat Inbodesa Ini Rumah Ini Rumah Kecil Seperti Ini Teman Teman Jadi Baterai Saya Sudah Love Suasananya Memang Agak Bagus Sejuk Ini Burung Burung Jadi Sekali Lagi Pecinta Burung Love Bird Yang Mau Beli Ini Ada Ini Area Kendari Konawi Selatan Banyak Nih Warnanya Cantik Cantik Ya Tuh Disini Itu Anaknya Teman Teman Luar Biasa Perjuangan Hidup Luar Biasa Halo Adik Makan Apa Itu Es Klim Ini Putrinya Ini Putrinya Yang Kecil Dimasukkan Om Di Tipi Nanti Kok Makan Es Klim Giginya Sudah Habis Giginya Sudah Habis Makan Es Klim Teman Temannya Seperti Ini Putrinya Ini Rumahnya Yang Mana Yang Ini Rumah Sampian Yang 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 Disini Saja Dimana Lagi Ini Tananya Orang Kamu Sudah Sekolah Belum Kelas Kek SD Masih Kek Oh TK Ini Putrinya Itu Sana Bapak Ya 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 Rumah Oh Gitu Nih Teman Teman Ini Jadi Seperti Ini Kondisi Rumah Ini Ini Rumah Baru Rumah Mertuanya Ini Rumah Rumah Seperti Ini Tempat Masanya Ini Putrinya Pokoknya Rajin Rajin Bersyukur Kita Hidup ini masnya ini perjuangannya luar biasa lor saya mau ngobrol dengan istrinya tetapi masuk ke dalam nih orangnya lagi sibuk kerjanya tuh aduh jadi sahabat yang bodysa ini rajin-rajinlah bersyukur warga-warga saya juga yang di lambu sabar bersyukurlah ya jangan bantuan terus minta ini datang dari Jawa tidak punya apa-apa disini cuma modal tenaga tuh nah jadi warga-warga saya yang suka mengeluh itu ini pelajaran hidup yang cukup luar biasa ya tinggalnya di tengah di pinggir hutan lor tuh tanya dekat sana pinggir hutan nah kita kembali ke emasnya ya kita kembali ke sana jadi ini dari perkampungan ini jaraknya ini kurang lebih ya masuk ke dalam satu kiluan ya satu kiluan lebih terus ini ada apa kan ini mas ini mana ini oh itu anu buat biar nggak ada babi karena nggak ada setrum juga kok maksudnya takutnya anu apa ngegali tanaman sayur iya tapi tapi ini kan apa pengaruhnya ini malah ini nggak tahu sih saya oh akal-akalan saja mengelambuhi babi supaya dikira setrum gitu ya iya biasanya orang pada pakenya anu setrum pakai manualnya juga pakai gower jadi supaya dikira ada setrumnya ini babinya ini tuh anaknya ngikut terus lor saya bukan anaknya yung sana yang sana putrinya sampai kan sana maka biru tuh sana putrinya tuh kakaknya terus sampai di somel sana berapa mas pendapatannya satu hari kalau hitungannya yang saya harian harian berapa itu per hari 150 oh kalau masuk lembur ada 200 ya lumayan ya iya jadi nggak terlalu tergantung ke pertaniannya tuh iya jadi ada itu yang dipakai untuk kebutuhan kalau yang diluar kan bisa buat nyimpan kalau disini buat makan jadi alhamdulillah 150 ribu perharinya kerja di somel ya tapi kerjanya ya bu serabutan buros ya anu keras ya kerjanya mas masih bisa nyimpan juga itu mas ya apanya itu uangnya masih 150 masih bisa nyimpan ya luar biasa ini hidup hemat betul teman-teman ini biasa disimpan berapa itu habis berapa untuk kebutuhan hari-hari mas kalau untuk harian kan sampein cuma 3 orang ya iya atau yang dengan mertua juga nggak lain lain itu kalau untuk 2 hari itu biasa kan bayaran 2 hari 300 saya simpan 200 yang 100 buat belanja 2 hari 100 alhamdulillah berarti bisa ngumpul-ngumpul nanti buat pulang ke Jawa bisa itu aman aman iya hanya ini belum ada listrik ini teman-teman ini yang agak ano belum ada bantuan mas belum ada bantuan tapi jauh sekali jauh sekali tapi samain belum pindah juga ya saya cuman saya udah setorin itunya datanya pada saat ini cuman maksudnya pindah jadi warga sini belum kan sudah eh sudah saya setorin sudah ambil surat pindah dari sana sudah dari Jawa berarti sudah warga sini sekarang sudah ada kartu keluarga sini juga oh sudah cuman istri saya KTP-nya belum keluar oh iya berarti saman sudah warga sini iya 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 yang ini yang putrinya ini sana ada rumah juga di bagian sana di depan teman-teman oke sahabatin bodi saya karena sudah panjang juga nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi dengan masnya waduh mas siapa tadi saya lupa mas edi teman-teman ya lupa mas edinya nanti lain kali kita ngobrol kembali disini yang jelas ini adalah pelajaran hidup buat kita ya bahwa dalam hidup itu dibutuhkan kerja keras ya untuk meraih kesuksesan untuk meraih masa depan yang baik itu dibutuhkan kerja keras ini masnya ini luar biasa dari Cirebon baru satu tahun disini pokoknya perantuan teman-teman ya modal nol kesini dengan istrinya hidupnya di tengah bisa dikatakan di tengah hutan ini ya di tengah hutan lah boleh itu hutannya dekat di sebelah situ jadi tetap support info di saya channel jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh